Pemirsa pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acara pisah sambut Kapolres Moro Jambi dari AKBP Yuyan Priyad Maja kepada AKBP Muharman Arta. Pada acara ini, Pejabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah mengucapkan terima kasih kepada AKBP Yuyan Priyad Maja atas pengabdiannya di Kabupaten Moro Jambi dan mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolres AKBP Muharman Arta. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jack TV, inspirasi kita. Bertempat di rumah dinas Bupati Moro Jambi, pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acara pisah sambut Kapolres Moro Jambi dari AKBP Yuyan Bred Maja kepada AKBP Muharman Arta, yang dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi Bah Yuni Deliansa, Kepala Kejari, Dendim 0415 Jambi, Kepala PN, Kepala Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD dan seluruh jajaran anggota Polres Kabupaten Moro Jambi. AKBP Yuyan Bred Maja dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa pesan yang utama tentu tetap mendukung Polres Moro Jambi dan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Karena selama masa tugasnya menjadi Kapolres, banyak dari Kepala OPD yang membantu bersinergi, berkoordinasi satu sama lain sehingga selalu kompa. Selain itu juga disampaikan oleh AKBP Muharman Arta, Kapolres Moro Jambi, tentunya perlu banyak dukungan dan bersinergi bersama dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi, sehingga Kabupaten Moro Jambi bisa sejuk dan aman. Selain itu juga disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa, bahwa pemerintah Kabupaten Moro Jambi sangat berterima kasih kepada AKBP Yuyan Bred Maja karena selama menjabat sebagai Kapolres Moro Jambi. Ada banyak hal yang dilalu dalam mengatasi dan membangun Kabupaten Moro Jambi. Selain itu, kepada Kapolres yang baru, AKBP Muharman Arta, pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan mensupport semua kegiatan Polres karena wilayah Kabupaten Moro Jambi merupakan wilayah yang cukup luas dan ditambah lagi wilayah yang banyak lahan kamput sehingga menjadi salah satu wilayah waspadakar hutlah. Kita datang di Moro Jambi ini luas sekali. Kami memiliki peta Jambi. Ada 11 kitabatan, ada 150 desa dan 5 pelurahan dengan berbagai macam teknis yang ada di terwajar Moro Jambi. Kedepan yang tangan kita, Kapolres, yang pertama, tahun 2022-2023 ini, Kapolres akan dihadapkan dengan kondisi yang berapa-apa di Kapolres dari segi alam. Acara ini dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dari PJ Bahyuni kepada AKBP Yuyang Bred Maja dan dilanjutkan dengan Forkopimda, Kepala OPD Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.